Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Halim selamat datang kembali di Halim Perdana Official YouTube channel yang saya dedikasikan khusus untuk mengembangkan bisnis online kali hari ini untuk melakukan proses optimasi bisnis online kita saya saya akan memandukan GSA search engine ranker dengan GSA content generator backlink tidak bisa lepas dari konten-konten itu harus ada pada saat setiap membuat backlink backlink didukung dengan konten yang bagus itu akan menghasilkan backlink yang berkualitas sebelum menuju ke proses pembelajaran berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua dunia dan akhirat kita berdoa Baiklah saya langsung menuju ke server langsung saya rasa lebih menarik kalau tersandainya langsung menuju ke server dan langsung gambar saya mengecil Oke di layar sudah tampil GSA content generator dan GSA search engine ranker inilah yang akan saya padukan beberapa waktu yang lalu saya pernah berbicara sudah pernah membuat video tentang artikel SEO dan itu memang luar biasa hasilnya dan memang luar biasa salah satu contoh saja artikel yang saya gunakan untuk halim.pay.com untuk melakukan backlink ini adalah artikelnya seperti ini kemudian dimana kalau saya perbanyak aja algoritmanya disini saya menggunakan mix sentence jadi sentencenya kalimatnya itu dilakukan mix sehingga terlihat benar-benar unik kalau saya kelompokkan disini saya short sebentar ya ini agak sedikit lama karena memori yang digunakan juga enggak begitu bagus ini sudah saya urutkan dimana terendah itu adalah 40 uniquenessnya artinya 40 persen benar-benar keunikannya dibandingkan dengan artikel yang lain dan yang paling tinggi uniquenessnya adalah 87 persen ini jelas-jelas kalau saya ambil antara 40 sampai 87 ini adalah artikel yang yang lolos di Google skipnya Oke sekarang saya akan melakukan export artikel ini ke GSA Search Engine Ranker karena dengan dengan proses mengekspor seperti ini kita kemarin ada salah satu video saya bercerita tentang bagaimana cara melakukan scraping artikel di internal GSA Search Engine Ranker ternyata hanya menghasilkan satu nah sekarang ini saya sudah saya tidak akan ngasih demo lagi ya karena terlalu lama nanti videonya karena silahkan cek di video saya di salah satu video saya tentang artikel SEO di situ mendemokan bagaimana caranya membuat artikel sekarang saya mau bagaimana caranya memanfaatkan artikel Hai artikel ini manfaatnya banyak sekali salah satu contoh kemudian saya ambil dulu saya control A kemudian akan saya export nah ini modul exportnya sangat banyak sekali mau dilarikan ke model apapun bisa jadi salah satu contoh mau ke WordPress XML bisa kalau mau dilarikan ke blogspot pun juga bisa di sini saya akan export ke GSA search engine ranker dengan melengkapi semua fieldnya saya klik di sini saya akan export ke GSA search engine ranker dengan seluruh fieldnya ke seluruhan saya tekan OK semuanya sudah siap untuk saya klik saya tombol tekan OK maka dia akan melakukan export dan saya beri nama gsa content generator namanya tutorial saya kasih nama tutorial agar supaya terjadi pembeda di sini gsa content generator tutorial saya simpan dia akan melakukan proses pembuatan satu satu teks yang nantinya teks ini langsung digunakan oleh gsa search engine ranker selesai saya tugas dari ini gsa content generator sudah selesai saya tutup karena pekerjaannya sudah selesai saya pilih backlink profile karena yang saya kemarin membuat untuk halimpay.com di profile ada backlink profile ada backlink redirect saya ambil backlink profilnya kemudian saya double klik atau tekan tombol edit sama saja agak lama oke sudah selesai saya masuk ke artikel manager di artikel manager di sini saya hapus semuanya ini akan terhapus ya selesai nah sekarang waktunya ngambil hasil dari gsa content generator scrappingnya saya tekan tombol add kemudian dari ngambil dari usa saya use gsa content generator saya import dan ini ada inflator ini salah satu project saya inflator naik ke atas gsa content generator tadi tutorial dimanakah tutorial tidak tidak tersedia tadi oke saya buka lagi eh mohon maaf saya coba saya buka kembali gsa content generator gsa content generator seharusnya tersedia disimpan dimana sama dia oke halimpay kemudian klikkan saya export export gsa oke oke tutorial gsa tutorial gsa content generator oh ada di program file oke harusnya saya simpan di dropbox apapun saya kembalikan lagi ada di program file content generator saya saya add 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 dulu kemudian use kemudian import ada di program file gsa content generator ini agar disini ada tutorial ini dia tutorial saya ambil double-click dan dia sudah terformat dengan menggunakan spinernya sudah terformat dan sampai disini selesai. Sangat sederhana sekali untuk mengambil artikel dari GSA Content Generator dan sudah dilengkapi dengan spinner. Jadi dia juga akan melakukan spinning juga dan artikelnya yang tersedia pun juga sangat banyak. Sangat sederhana dan kalau ada pertanyaan bagaimana cara menggunakan GSA Content Generator yang dipadukan dengan GSA Search Engine Generator silakan tulis di kolom komentar Insya Allah saya akan bantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.